Kuasa hukum 6 terpidana kasus-kasus FINA dan EKI di tahun 2016, yakni Jutek Bongso, berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK, di mana Jutek Bongso menyiapkan sejumlah saksi fakta dan berkas-berkas sebagai memori PK dan Novum. Jutek Bongso, kuasa hukum Rivaldi, terpidana kasus FINA dan EKI di tahun 2016, menegaskan pengajuan PK merupakan upaya jalur hukum para terpidana untuk mencari keadilan. Tim kuasa hukum akan menyerahkan berkas memori pengajuan PK ke pengadilan negeri kota Cirebon pada hari ini. Ada pun 6 orang terpidana yang mengajukan PK, antara lain Eka Sandi, Eko Ramadhani, Hadisaputra, Supriyadi Jaya Rivaldi, Aditya Wardana. Dalam memori PK yang diajukan Jutek Bongso, akan mengemukakan berbagai Novum pengajuan PK untuk meyakinkan majlis hakim bahwa para terpidana bukanlah pelaku pembunuhan seperti yang selama ini dituduhkan. Saya selaku kuasa hukum dari 6 terpidana dari kasus FINA Cirebon. Dengan ini menjawab pertanyaan dari teman-teman wartawan, betul bahwa kami rencana pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 9 kami pada kuasa hukum akan mendaftarkan PK sekaligus menyerahkan memori PK di pengadilan negeri Cirebon. Mudah-mudahan dengan kami menyerahkan, mendaftarkan PK dan menyerahkan memori PK, proses peninjauan kembali ini dapat segera dilaksanakan sidangnya dan para terpidana dapat segera mendapatkan keadilan. Terima kasih telah menonton!